Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to our youtube channel Channelnya Mamakania dan Kania Nah hari ini sebenarnya Mamakania itu Pengen belanja bulanan ya Mamakania pengen ngecek stok belanjaan Mamakania dulu, tapi sebelum itu Mamakania pengen Room tour dulu, room tour sederhana Karena nanti sekalian Mamakania ngecek stok-stok Apa-apa aja yang pengen Mamakania beli itu di lemari dapur Jadi yang pertama Mamakania pengen Room tour, laundry roomnya dulu Karena ini kan gak pernah Di room tour Setelah di makeover kemarin Dan juga dapurnya juga belum pernah di room tour Setelah di makeovernya kemarin Nah jadi ini Keadaan dari Ruang laundry Mamakania Ini bersebelahan dengan Toilet sama kamar mandinya Nah keadaannya seperti ini ya Sederhana banget Ya Ini toiletnya Kemudian yang sebelah sini adalah Kamar mandinya Nah itu memakannya Kasih poni gordennya aja Gak pakai gorden Karena kan basah Kalo nya sampai bawah gordennya Nah Keadaan laundry roomnya Seperti ini Yang sebenar-benarnya ya Ini gak memakannya Beresin sebelumnya Ini memakannya setelah nyuci Jadi keadaan yang sebenarnya itu seperti ini Itu yang warna merah itu Disini itu adalah Apa ya Gantungan-gantungan baju itu Yang bentuknya bulat Kemudian yang ada di toples sini Ini ada odol Kemudian ada juga Frian apa ya Bonusan dari sabun Cuci gitu Kemudian disana ada Ini Pemalut mamakania Kemudian ada pemutih Dan itu hiasannya Laundry Ya Itu bikinan mamakania Mamakania print sendiri aja Kemudian tempelin di Mamakania tempelin ke Apa ya Kardus gitu Nah kalau ini Ini sebenarnya Cuma dari bekas apa ya Fanta atau Coca-Cola gak tau juga sih Memakannya Lupa ini Pokoknya bekas botol gitu Yang memakania Bikin seperti itu Nah kalau jak-jak itu Itu adalah Jak lampu Kamar mandi Sama Toiletnya Ya Ini Kemarin itu ada Apa ya Ada saran dari teman-teman Yang komen di Video youtube Mamakania Katanya Gimana kalau ini Dibuat ke Kedalam toples gitu Untuk sementara ini Mamakania gini aja dulu Karena ayah kania itu Biasanya Nyuci nya itu Langsung gitu aja Tapi itu insyaallah Ada bagus Suatu saat insyaallah Mamakania Pengen juga Masukin ke dalam Toples Ya Biar lebih rapi Ini kan Mamakania belum sempet juga Kemarin itu Mamakania ke pasar Mau beli Keranjang-keranjang itu Tapi masih belum ada Atau belum datang Yang warnanya pink Jadi mamakania Pending dulu Untuk Beli-beli Keranjang yang warna-warna pink Apa Buat Nge-makeover lagi Ruang laundry ini Nah Ini penampakan Laundry nya ya Laundry room Itu mesin cuci Yang biasa aja Itu dua tabung ya Pisah Antara Yang cuci nya Sama Yang pengeringnya Kemudian disana Ada keran Nah Di bawahnya itu Juga ada Apa ya Kayak ember gitu Kemudian Kalau disebelah sini Itu ada ember juga Ya itu biasanya Buat memakannya wudu Memakannya Nggak pakai air ledeng gitu Cuma pakai air Resumur Yang ditarik pakai Hitachi gitu ya Jadi lebih hemat gitu Nggak ada biaya Buat bayar ledeng Jadi setiap bulannya itu Cuma ada biaya Buat bayar listrik Nah Seperti ini Sekarang kita lanjut Ke Sini Ini area dapurnya Langsung bersebelahan Kayak gini ya Nah Ini laundry roomnya Kemudian yang disini Dapurnya Kalau masuk ke dapur Ini Yang pertama Disambut dengan Meja dapurnya Ya Meja dapur Seperti ini Nah Yang pertama Ini Ada Dispenser Seperti ini Ya Ini warnanya ungu Karena memakannya Suka ungu Sama pink Ya Jadi Kadang-kadang itu Memakannya Kombinasiin aja Ungu Sama pink Ini kosong Isinya Nggak 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 ada isinya Biasanya memakannya Pake ini Cuma ada saat Kalau hajatan Kalau ada acara Gitu di rumah Biasanya memakannya Isiin es-es Gitu disini Dan ini adalah Tempat sendoknya Ya Juga berwarna ungu Kenapa memakannya Punya sendok banyak Karena Setiap malam selasa Itu Memakannya Mengadakan acara Gitu ya Jadi harus punya Sendok banyak Seperti ini Ini tadi Memakannya Apa ya Karena plastiknya Tadi ada yang kebuka Jadi memakannya Kasih ini Masih belum ketemu Plasternya Sebenarnya Pake plaster aja Cuma masih belum nemu Takutnya nanti Kotornya sampai Ke Apa ya Ke taplok mejanya Ini kan pake plastik Gitu Jadi memakannya Kasih Ini aja dulu Nanti insyaallah Memakannya cari deh Anunya Plasternya Bagian atasnya Seperti ini Ya Dapur memakannya Ini Dapurnya papan Gitu ya Nah Yang ini Adalah tempat sendok Ya Full juga Dengan sendok-sendoknya Memakannya itu Kalau gak salah Punya sendok Sekitar 7 atau 8 Lusin Gitu ya Ini Susu kania Ada 2 Box 2 kotak gitu Kemudian Disini Ada lem Lem apa ya Lem tikus Gitu ya Ini kerjaannya Ayakannya sih Gak tau Diletakannya disini Lanjut Kesini Nah Ini adalah Topless gula Ini Thermos Ya Ini Thermos Biasa dipake Sebenernya disininya Apa Sudah keropos gitu Yang diatasnya ini Makanya Ini memakannya Gak Pergunain lagi Buat minum Nah Ini keropos Sudah hilang Biasanya disini kan Ada lagi plastiknya Sudah keropos gitu Jadi memakannya Gak pergunain lagi Kalau dipergunain Itu biasanya Memakannya Rebus airnya Buat kania mandi Nah ini Ini termos juga Ya Cantik sekali Ini warnanya pink Bentuknya juga teko Ini yang selalu Memakannya Pergunain Dan ini adalah teko Ya Biasanya Kalaunya bikin Apa Teh gitu Langsung Dari sini Airnya Diatas ini Memakannya Seperti yang Video sebelumnya Itu memakannya Apa Makeover Ini bikin Apa ya Rak-rak Gini Memakannya Jarang sekali Beli-beli Ambalan-ambalan Itu Pernah dulu Sekali Ya Dari PVC Gitu ya Agak mahal Gitu Harganya Mending memakannya Beli yang Kayak gini Cuma ditempel Sama kertas kado Dan plastik Hasilnya juga Cantik gitu Ya Murah banget Kalau raknya ini Cuma Rp2.500 Per Satunya Besi siku Ini Nah Kalau hiasannya Ini cuma Ini teko set Ya Satu teko Gini Kemudian 6 pieces Gelas Seperti ini Ini sering memakannya Lap-lap juga Insyaallah Gak berdebu Gitu ya Satu bunga Ya Kemudian yang disini Ini gula Ini keperluan Dapur aja sih Yang Apa Buat minum-minum Gitu Ini vitamin Yang biasa Memakannya Minum Kemudian Madu Kurma Ya Kemudian ini Isinya Teh Tehnya ini Memakannya Biasanya ganti-ganti Kadang sari wangi Kadang Gunung satria Gitu ya Pokoknya gak nentu deh Nah kalau yang disini Kita bawa dulu ke bawah Ini isinya Macam-macam Sasetan gitu Minuman-minuman Saset ya Ada jahe merah Kemudian disini Kopi Kemudian ada juga Yang Minuman Sasetan kayak gini Ini biasanya Memakannya Minum panas Semuanya gak minum Es Dingin gitu Nah Yang ini juga Apa ya Warnanya pink Lap tangannya Nah Seperti ini dulu Keadaan dari Mejanya Ya Meja dapurnya Samping sini Ini ada Ember Ember ya Ember air gitu Ya Kemudian Lanjut ke sini Ini adalah Lemari Lemari piring Ya Apa Sama juga Lemari makanan Ya Sama juga Lemari Stok Belanjaan Memakannya Biasanya simpan disini Nah Ini Keadaannya Ini tadi Memakannya juga Pengen ngecek ya Stok bahan Dapurnya Jadi Tinggal memakannya Catetin Apa-apa yang kurang Ini alhamdulillah Sabun-sabun Insyaallah Masih lengkap Kemudian Disini Mie Mie Garam Dan lain sebagainya Gula Oke Paling gula Sama tepung Sama Yang lain-lain Sedikit aja Insyaallah Belanja bulan Dan memakannya Bulan ini Lanjut ke sini Ya Kalau yang satunya Tadi itu Pintu yang satunya Ini Ya Ini Untuk makanan Sisa Kemudian ini Untuk piring Nah Lanjut ke sini Ini Ini rak yang Memakannya Beli sebelumnya Yang harga Rp20.000 Yang ada Videonya Kemarin Ya Isinya Ini toples Toples aja Kemudian ini Termos Kecil Ya Yang ukurannya Itu 400 ml Dan diatasnya Sini Memakannya Kasih tisu Ya Kemudian Ini Ini adalah Apa ya Sendok Nah Gini Sendok Sama Sumpit Kania Kania Sekarang Makannya Pakai Sumpit Ngikut Ngikutin Gitu Yang ada Di youtube Katanya Kemudian Yang di bawah Sini Ini Nah Perlengkapan Dapur Gitu Nah Kayak Garam sisa Yang sudah Dituang Ke Tempat Tempat Tapi Masih ada Sisa Ini Memakannya Tuang Sini Kalau di belakang Ini Ini adalah Sospen Sama Teko Yang Aluminium Yang Gak Cantik Gitu Pokoknya Kalau Yang Gak Cantik Disa Sembunyi Nah Ini Di belakang Sini Ini adalah Bawang Bawang putih Sama Bawang Besar Dan Disini Adalah Macam Ada Kuas Kemudian Ada Cutter Pisau Seperti Itu Nah Kalau Di atas Ini Ini Adalah Panci Panci Ungu Kesukaan Mak Makannya Ya Ini Jarang Sekali Memakannya Pakai Sesekali Aja Ya makannya Alhamdulillah Masih Bersih Dan Celing Kalaupun Memakannya Pakai Langsung Memakannya Cuci Dan Ini Kompornya Hello Kitty Kesukaan Memakannya Terus Di bawah Sini Ini Ini Ada Bak Sampah Di bawah Sini Ada Tempat Beras Kemudian Panci Yang Kuning Apa Yang Kuning Yang Pink Itu Adalah Ini Tempat Minyak Bekas Nah Lanjut Kesini Ini Adalah Topless Topless Ini Ada Saus Kemudian Ada Kurma Kemudian Disini Adalah Telur Memakannya Jarang Naruh Telur Itu Di Kulkas Ini Belum Dibersihkan Dapurnya Belum Dilap Lap Nah Ini Rak Nah Itu kan Tepung Memakannya Sudah Pada Habis Kemudian Ini Juga Bumbu Bumbunya Sudah Pada Habis Karena Memakannya Belum Belanja Bulanan Nah Itu Pisok Dapur Ya Di Set yang Ungu Itu Kemudian Tisu Kemudian Ada Minyak Tekok Minyak Kalau Disini Ini Adalah Kerupuk 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 Semuanya Nah Ini Kerupuk 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 Pipi Kerupuk Kerupuk Unyil Dan Disini Kerupuk 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 Nah Jadi Seperti ini Penampakan Dapur Kayu Mama Kania Oke Terima kasih Bagi yang sudah Menonton Video Mama Kania Tur Sederhana Dapur Di rumah Kayu Mama Kania Sampai Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Daaah Assalamualaikum Dapur